Dekat-dekat kasus pemenuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih belum terpecahkan. Belakangan ada informasi dan keterangan dari saksi yang berubah-ubah. Meski demikian, Kepala Bidang Humas Pol Dajabar Komes R.D. Acani yang gue menegaskan, penyidik tidak akan gegabah sekalipun seorang saksi memberikan keterangan yang berubah. Pelansir kompas.com, R.D. yang ditemui di Graha Bayangkara, Kota Bandung pada selasa 2 November, mengatakan Pol Resubang masih terus melakukan pemeriksaan terkait keterangan dari para saksi. Saat ini, polisi masih mengupayakan untuk mencari kesesuaian terhadap informasi-informasi tersebut. Polisi menyesuaikan antara keterangan saksi dan bukti-bukti yang ditemukan dalam penyelidikan. Ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil kasus ini yang akan mengerucut pada pelaku pembunuhan korban Tuti Soehartini dan Amalia Mustikaratu. Mengenai keterangan yang berubah-ubah tersebut, R.D. menyebutkan ada kalanya seseorang tidak fokus ketika melihat sesuatu. Menurut R.D., penyidik tidak akan gegabah sekalipun seorang saksi memberikan keterangan yang berubah. Sementara itu, mengenai kesaksian danu yang diajak oleh orang yang diduga banpol ke dalam TKP atau rumah korban, R.D. mengatakan pihak kepolisian fokus pada hasil penyelidikan, temuan, serta petunjuk yang sudah didapatkan. Kemudian mengenai petunjuk baru dalam misteri kasus bunuhan ibu dan anak ini, R.D. menjawab bahkan hal itu merupakan ranah penyidik. Seperti diketahui, kedua korban perampasan nyawa ini ditemukan bertumpuk di dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di rumah mereka di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Jaga, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus lalu. Hingga saat ini sudah ada 54 orang saksi yang diperiksa guna mengungkap pelaku pembunuhan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!